Nah ini teman-teman yang sudah matang ya ini teman-teman cap jai ya ini teman kayak gini ya makanan Cina ya ini teman-teman Chinese food ya dan jangan lupa buat teman-temanku di tonton ya videonya sampai habis ya teman-teman biar tahu bagaimana caranya saya masa Hai jumpa lagi kali ini saya mau masak cap jai ya teman-teman nah ini bahan-bahannya ya ada satu carrot ya tapi nanti saya pakainya sedikit saja dan ini ada brokoli sama tiga sosis ya ini teman-teman dan dua slice ginger sama garlic dua ya terus pakai baby corn ya ini teman-teman dan ikuti selanjutnya dan ini teman-teman brokolinnya dipotong-potong ya teman-teman dipotong-potong lalu diginiin teman-teman biar tidak keras ya ininya nah kayak gini ya nah selamat menikmati dan lakukan sampai selesai ya teman-teman setelah semua selesai ya teman-teman lalu kita kasih garam ya dan direndam sama air ya teman-teman dan sekalian sama ini teman-teman saya rendam dulu dan wortelnya saya pakai sedikit saja teman-teman buat kewarna saja biar cantik ya teman-teman segini saya pakai dan bawangnya saya cincang ya teman-teman nah ini bawangnya sudah saya cincang ya teman-teman lalu di taruh sini ya dan ininya dipotong ya jadi tiga ya terus saya feel like kayak gini kong gini kayak gini ya selamat menikmati dan ininya saya gini teman-teman saya bikin saya bikin kayak bunga-bunga ya teman-teman biar warnanya lebih cantik ya teman-teman dan dipotong kayak gini ya kayak gini teman-teman dan baby cornnya saya iris kayak gini aja teman-teman serong ya ya teman-teman dan Nah kayak gini teman-teman Nah ini tadi Dan saya pakai bumbunya nanti ya pakai garam Sama tepung maizena ya ini teman-teman Taufan ya Sama Toster saus ya ini teman-teman Kayak gini ya Dan minyak ya teman-teman Minyak sayur ya Dan ini sudah saya cuci ya teman-teman Nah ini sudah saya siapkan Air yang sudah mendidih ya teman-teman Lalu kita masukkan sayur ya Dan sekalian sosisnya ya teman-teman Biar Biar terbuka ya ininya nanti Dan ditutup sebentar ya teman-teman Setelah ini terbuka ya teman-teman Lalu kita tiriskan ya Dan ini sudah saya siapkan wajan ya Dan dikasih minyak ya teman-teman Secukupnya ya Setelah minyaknya panas ya teman-teman Kita masukkan bawang putih Sama jahenya ya teman-teman Lalu bioseng sampai menguning ya teman-teman Setelah kuning ya teman-teman Kita masukkan babycone sama carrotnya ya Lalu dikasih air ya teman-teman Begini ya Lalu kita tutup sebentar teman-teman Dan setelah empuk teman-teman Dikasih bumbu ya Dan tadi lupa teman-teman Dikasih gula juga ya Dikasih gula setengah sendok ya Terus sedikit garam teman-teman Karena oyster sauce-nya kan sudah asin ya Jadi sedikit saja ya Lalu sekalian oyster sauce-nya ya teman-teman Set cukupnya ya Setelah itu masukkan sayur yang tadi direbut ya teman-teman Dan ini sudah saya siapkan air ya teman-teman Dan dikasih tepung maizena ya teman-teman Untuk mengentalkannya Atau baca kantoniknya tau pen Dan diaduk ya teman-teman Lalu kita siram ya teman-teman Nah ini sudah siap disajikan ya teman-teman Dan jangan lupa ya Dicoba menu saya ya teman-teman Siapa tau cocok ya Nah jadi deh Saya tidak pakai kaldu ya teman-teman Karena saya pakai ini sudah ada rasanya ya Jadi saya tidak pakai penyedap ya teman-teman Dan kita taruh di piring ya teman-teman Dan jangan lupa buat teman-teman ke semua ya Yang dimanapun berada Di follow ya channel saya Dan jangan lupa di like comment Dan subscribe ya teman-teman Biar channel saya lebih berkembang lagi ya Nah kayak ini ya teman-teman Capcai ya ini teman-teman Chinese food ya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu next video ya teman-teman 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 Tunggu next video ya teman-teman